Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel saya Nah kebetulan hari ini, hari Jumat tanggal 5 April Di Bandung dan mungkin juga di daerah yang lain juga serentak USBN IPA ya Dan kalau di Bandung ini ada satu soal yang unik banget Dan itu keluar di soal urayan Jadi mengenai makota raja asli atau palsu Nah supaya lebih ngerti Ini kan tentang Archimedes ya Saya ceritain sedikit atau terbelakangnya Nah terbelakangnya adalah di kota Sirakusa Ada raja baru yang namanya Hiro Nah raja baru ini mendengar desas-desus atau gosip Bahwa makota yang dikenakannya itu adalah makota yang bukan emas muli Tapi sang pembuat makota dirumorkan telah berbuat curang Sehingga makotanya itu bukan hanya dari emas tapi juga ada perak dan campuran logam yang lain Nah dengan tetap cool raja ini kemudian meminta tolong kepada keponakannya Keponakannya adalah seorang ahli matematika jenius yang namanya Archimedes Nah Archimedes ini mencari cara ya berbagai cara untuk menyelesaikannya Dan saya gak mau cerita panjang lebar Dia menemukan ide tentang air yang keluar dari ember Kayak gambar yang saya tunjukkan itu Dan dari situlah kemudian nanti ada cikal bakal hukum Archimedes Atau gaya ke atas atau yang sebenarnya lebih berhubungan dengan masa jenis sih Nah jadi konsep soal kali ini memang soal hots banget ya Ya menuntut keterampilan berpikir yang luar biasa Nah itu saja ya Pembukaannya dan kalau kalian pengen tertarik Baca sendiri kisahnya Archimedes ya Yang nanti dia bagaimana dia menemukan penemuan itu Sampai saking senangnya dia biang Eureka kemudian keluar ke luar rumah Padahal belum berpakaian Nah kalian baca sendiri aja kisahnya Kita ke soalnya langsung ya Archimedes diperintahkan oleh raja untuk menyelidiki Apakah makota raja terbuat dari emas murni Maka ia menimbang makota raja dengan Dan mendapatkan data Menimbangnya dengan menggunakan semacam dinamometer Jadi untuk mengukur gaya ya Dan dinamometer itu menunjukkan angka 10 newton Ketika dipakai untuk mengukur berat benda di udara Kayak kalau misalkan tukang beras Menimbang beras yang dibawa ke atas gitu ya Atau kalau zaman dulu posyandu Mungkin beberapa di antara kalian Nggak tahu itu apa Intinya dinamometer itu Alat yang dipakai untuk mengukur berat atau juga massa Nah untuk kali ini Karena 10 newton berarti ini berat Jadi benda digantung gitu aja lah Kalau nggak susah Nah kemudian Kalau dinamometer ini Dimasukkan ke dalam Bukan dinamometernya sorry Tapi makotanya itu dimasukkan ke dalam air Tetap diukur dengan dinamometer Ya Diculupkan semuanya ke dalam air Makotanya Dan ternyata Makota mengalami gaya ke atas Sehingga berat yang ditunjukkan hanya 6 newton Jika diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik Dan massa jenis Emas Ini sorry Lupa kelewatan Massa jenis emas 19.300 kg per meter kubik Kita diminta Menentukan Berat makota di udara Berat makota di air Gaya ke atas Maksudnya jenis Dan apa isi laporan Hasil percobaan Archimedes Kemudian disampaikan kepada Sang Raja Ya Dari sini tadi Kita bisa dapatkan Dua soal ini Gampang banget ya Berat makota di udara Tinggal di 6 meter Kan di 6 meter itu kan Menggur Gaya Salah satu contoh gaya Ada berat Berarti ini otomatis Kita sudah dapat jawabannya Bahwa berat di udara Saya singkat dengan WU Adalah 10 newton Kemudian berat Makota Di dalam air Tentu saja Dia berkurang beratnya Menjadi 6 newton Kemudian kita pakai rumus sederhana Bahwa gaya ke atas Bukan cuman Rho kali V kali G ya Berat Gaya ke atas itu Juga Ditentukan oleh WU kurangi WA Jadi gaya ke atas Sama dengan berat benar di udara Kurangi berat benar di dalam air Sehingga 10 newton Kita kurangi 6 newton Sehingga gaya ke atas itu Adalah 4 newton besarnya Nah Kita sudah setengah jalan nih Tapi Yang lain Butuh Konsentrasi ekstra Jadi siap-siap ya Yang D ini agak lumayan nih Kita bahas satu per satu ya Kita mau nyari Masa jenis makota Tapi kita gak bisa langsung dapat Jadi yang pertama Saya lakukan adalah Saya cari Masa makota dulu Nah Masa makota adalah Berat makota di udara Dibagi percepatan gravitasi Atau kamu ingat bahwa M sama dengan W kecil Dibagi G Kita masukin angkanya 10 newton Dapat dari yang Ditimbang di udara Dibagi 10 Kamu mau nulis newton per kilogram Atau meter per second kuadrat Sebenarnya sama saja Saya milih newton per kilogram Supaya lebih mudah kelihatan Dicoretnya ini ya Ini hilang Kilogramnya ke atas Jadi 1 kilogram Jadi jauh lebih mudah Jadi kita dapat Masa Makota itu 1 kilogram Nah kemudian baru kita masukin Ke rumus gaya ke atas Gaya ke atas adalah Masa jenis cairan Kali volume benda yang tercelup Dikalikan Percepatan gravitasi Ini Abaikan saja ya Gravitasi Kecoret Ini Ya kita masukin angkanya 4 newton Dapat dari ini Gaya ke atas 1000 Karena cairannya adalah air V yang tercelup Dikalikan 10 newton per kilogram Karena percepatan gravitasi Sekali lagi teman-teman Ini kecoret Diabaikan saja Kemudian kita Ini satukan dulu ya Menjadi 10.000 ya Jadi 4 Sama dengan 10.000 kali V tercelup Newtonnya kemana? Newtonnya dicoret Kilogramnya dicoret Sehingga satuannya tinggal per meter kubik Dan kemudian ini Masa pindah ke sana nih Meter kubiknya akan Per meter kubik akan jadi meter kubik disini Dan 10.000 akan dibawah ya Jadi 4 per 10.000 meter kubik Atau Boleh ditulis 0,000 4 0,000 4 meter kubik Atau kalian boleh nulis 4 per 10.000 Meter kubik Nanti juga bisa dicoret Itu adalah volume makota Dan benar Kalau kita sudah punya masa makota Kita punya volume makota Kita bisa mencari Masa jenis Karena masa jenis dientukan oleh masa bagi volume kan Jadi masa jenis makota Adalah masa makota Dibagi volume makota Kita masukkan angkanya Tentu saja gampang banget 1 kilogram Dibagi 0,004 Meter kubik Nah kalau kesulitan Lihat saja ini di belakang koma Ada 1, 2, 3, 4 digit Kita kalikan 10.000 aja atas bawah Atas kali 10.000 Bawah kali 10.000 Hasilnya seperti ini Jadi 10.000 per 4 ya Jadi ketemunya adalah 2.500 kilogram per meter kubik Dengan demikian Apa yang harus dilaporkan Archimedes Kalau masa jenis emas saja 19.300 Ternyata disini tidak sesuai Berarti ini bukan emas Atau ada campurannya Sehingga kita jawab Eh makota raja bukan emas Murni Dan ini adalah Jawaban Yang diminta Untuk soal urayan Ujian sekolah USBN Kali ini Nah karena sudah panjang Soal saya hari ini Ini saja Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax